Halo CES-CESku, bertemu lagi dengan Manusia Mada Sudi Easy Film Baiklah berikut ini gue akan meringkas perjalanan band bernama Oipoloi Mereka adalah band Anarko Pang yang dianggap menjadi floper untuk gerakan Anarko di Skotlandia Oke CES-CESku, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys Anakkah kita menjadi manusia, membotrakan mata, mengosongkan jiwa, sayur kesudian, tak lagi ku dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan apel membara, dengan asap bermakna Marilah harapan, jadi kenyataan Marilah harapan, jadi kenyataan Sin dibuka pada tahun 80-an ketika subkultur oy dan punk rock Semakin populer di kalangan anak muda Inggris dan Skotlandia Mereka lahir dari gejolak politik yang sedang terjadi di negaranya Akibat krisis ekonomi dan tindakan korupsi Meningkatnya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Juga memiliki dampak besar untuk negara-negara Eropa Termasuk Inggris dan Skotlandia Para pemuda yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Mulai melakukan aksi protes lewat lagu hingga mendirikan sebuah gerakan Munculnya band seperti Crush, The Class, dan The Exploited Membuat para pemuda Inggris dan Skotlandia menjadi semakin percaya diri Bahkan saat Penny Rainbow dari Band Crush Mendirikan sebuah gerakan bernama Anarko Punk Subkultur Punk dan Skinhead menjadi semakin terkenal di kancah internasional Anarko Punk sendiri merupakan gerakan Yang mempromosikan anarkisme dan memiliki ideologi sayap kiri Mereka juga mensepakati gegasan musik punk Sebagai agen perubahan untuk sosial politik dalam kesadaran publik Di periode tersebut tepatnya di tahun 1981 Dick Allen tak sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Matt Vince Ketika menghadiri acara komunitas Pertemanan mereka menjadi semakin akrab Karena memiliki selera musik dan pandangan politik yang sama Mereka juga sering terlihat nongkrong bersama Sambil membahas isu politik yang sedang terjadi di negaranya Lalu ketika Allen mengunjungi Inggris untuk pertama kalinya Ia bertemu dengan Colin Jerwood Personil dari band Anarko Punk bernama Konflik Colin kemudian mengajak Allen untuk bertemu Penny Rainbow Di markas besarnya yang terletak di daerah pedesaan Di sana selain membicarakan tentang situasi Inggris yang semakin tidak menentu Penny juga memotivasi Allen untuk mendirikan gerakan yang sama di Skotlandia Bahkan Colin tak segan untuk mengungkapkan kebenciannya terhadap band The Exploited Yang telah membawa nama Punk untuk mendapatkan keuntungan pribadi Setelah menetap di Inggris selama dua minggu Allen memutuskan pulang ke Skotlandia Dan menemui Matt Vince teman baiknya Ia juga semakin terlibat dalam skena oi Skotlandia Yang saat itu sedang berada di puncak ketenarannya Lalu ketika Allen melihat penampilan The Clash untuk pertama kalinya Ia termotivasi untuk mendirikan band Yang kemudian ia mengajak Matt untuk membentuk band bernama Hoi Poloi Nama Hoi Poloi sendiri merupakan istilah dari bahasa Yunani Yaitu Hoi Poloi yang artinya masa atau rakyat jelata Allen menggunakan nama tersebut karena sesuai dengan latar belakang keluarganya Yang berasal dari kalangan kelas pekerja Setelah resmi terbentuk dan merekrut dua teman tongkrongannya bernama Derek dan Stundun Mereka mulai melakukan sesi latihan hingga menulis lagu sendiri Band tersebut kemudian menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan formasi Dick Allen pada vokal, Matt Vince pada gitar, Derek pada bass, dan Stundun pada drum Di sana mereka tampil sangat agresif Dengan membawakan lagu bertemakan politik dan kebenciannya terhadap pemerintahan Bahkan Allen sampai melakukan orasi untuk mempromosikan gerakan anarkopang Yang sedang berkembang di negara Inggris Hal itu membuat mereka dikagumi oleh banyak orang Karena pandangan politiknya yang belak-belakan dan konon Mereka menjadi band pertama yang menyebarkan anarkopang di Skotlandia Dua tahun kemudian Mereka merilis demo pertamanya yang direkam dengan menggunakan alat seadanya Tak disangka demo tersebut menjadi populer di kalangan anak muda Yang membuat nama mereka menjadi semakin dikenal Secara musikal mereka membawakan musik oi tradisional Dengan lirik agresif yang menampilkan nuansa politik Selain itu mereka juga membahas tentang kebebasan berbicara Hingga aksi rasisme yang sering terjadi di negaranya Namun di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat Stundun sang drummer memutuskan keluar dari band Untuk mengejar mimpinya menjadi instruktur karate profesional Posisinya sebagai drummer kemudian digantikan oleh Chris Wilser Teman baik Matt Masuknya Chris ke dalam formasi membuat musik mereka menjadi semakin berkembang Dan terdengar semakin agresif Mereka juga kemudian menggelar tour Skotlandia Yang membuat mereka mulai memiliki basis penggemar yang luar biasa Di periode tersebut tepatnya di tahun 1985 Mereka mulai terlibat dengan kelompok supporter spakbola yang dikenal sebagai holigan Hal itu karena Allen merupakan penggemar berat dari klub spakbola bernama Celtic FC Bahkan ketika mereka melakukan pertunjukan Ribuan holigan dan kelompok skinhead Skotlandia datang untuk melihat pertunjukan mereka Pada tahun 1987 mereka merilis demo keduanya Yang membuat mereka mulai disegani di skena underground Skotlandia Bahkan setelah merilis vinyl pertamanya di tahun 1988 Nama Oipoloi mulai dikenal secara internasional hingga tampil di berbagai acara musik besar Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat Oipoloi ditawari kontrak oleh label besar asal Inggris Yang telah membesarkan banyak band Skotlandia termasuk diexploited Namun Allen menolak tawaran tersebut karena tidak ingin dimanfaatkan oleh kaum kapitalis Dan menyebut jika band Oipoloi sebagai band politik idealis yang anti terhadap label besar Atau industri musik mainstream Skotlandia Beberapa bulan kemudian ketika mereka tampil di Inggris untuk mempromosikan vinyl terbarunya Kelompok Bonehead mulai membuat keributan dengan menghina Allen dan teman-temannya Tak hanya itu kelompok Bonehead juga menyebut jika band Oipoloi sebagai band primitif asal Skotlandia Yang membuat Allen sangat tersinggung Karena hal itu ia melemparkan mikrofon ke arah kelompok Bonehead yang kemudian menimbulkan perkelahian dan acara tersebut Akhirnya dibubarkan oleh polisi karena tidak memiliki izin resmi dari kepolisian Saat itu Allen dan pihak promotor juga sempat ditahan namun dibebaskan setelah membayar uang jaminan Sepanjang periode tersebut sampai tahun 90-an mereka telah menggelar lebih dari 300 pertunjukan Termasuk menggelar tur Eropa dan telah melakukan beberapa kari pergantian personil Yang membuat Allen menjadi satu-satunya anggota pendiri yang masih tersisa Pada tahun 1991 mereka bergabung dengan label independen dan resmi merilis IP pertamanya Saat itu mereka mulai terlibat dalam gerakan antifasis hingga menjadi anggota dari kelompok aktivis anti perang Bahkan mereka secara terang-terangan mendukung kelompok advokasi lingkungan radikal Saat diwawancara Allen mengatakan jika ia ingin melakukan perubahan Di saat pemanasan global sedang melanda dunia Ia juga mengatakan sedang merekam lagu yang mengangkat isu sosial seperti rasisme, seksisme, homophobia, fasisme, dan imperialisme Pada tahun 1992 mereka akhirnya resmi Merilis IP keduanya yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik Selain mempromosikan gerakan anarkopang mereka juga memprotes kebijakan pemerintahan Skotlandia melalui lagu-lagunya Namun beberapa minggu setelah menggelar tur di Inggris untuk yang ketiga kalinya Band tersebut memutuskan vakum setelah Allen tertembak ketika melakukan aksi unjuk rasa bersama gerakan antifa Selama vakum para personilnya mulai membentuk band proyek masing-masing hingga bekerja sebagai produser musik untuk band lainnya Allen juga semakin terlibat dengan gerakan peduli lingkungan hidup hingga membuat moto bersama yaitu tanpa kompromi dalam mempertahankan bumi manusia Dua tahun kemudian Oipoloi kembali muncul dengan merilis album kompilasi yang berhasil sukses secara komersial Namun album tersebut menjadi album terakhir mereka karena di tahun 1996 Dick Allen membuarkan Oipoloi setelah menggelar tur Skotlandia selama tiga bulan Pada tahun 2003 Dick Allen membangkitkan kembali bandnya dengan merekrut tiga personil baru Setelah itu mereka merilis album yang menampilkan lagu berbahasa Skotlandia Album tersebut kemudian melahirkan subgenre baru yang dikenal sebagai Scott Jelik Punk atau Punk Jelik Skotlandia Subgenre tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap nilai bahasa dan budaya minoritas di Skotlandia Tak hanya itu kelompok yang mengadopsi subgenre tersebut juga sering mengekspresikan pandangan politik yang berkaitan dengan anarkisme dan lingkungan hidup Karena hal itu band Oipoloi dianggap sebagai punk Jelik Skotlandia pertama meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya Di sisi lain Oipoloi telah dianggap sebagai band anarkopang yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik di Skotlandia Bahkan album baru mereka yang dirilis pada tahun 2007 membuat nama Oipoloi dikenal hingga ke seluruh dunia Meski telah melakukan banyak pergantian personil namun band tersebut masih aktif dan masih konsisten Hingga hari ini lalu filmpun lalu filmpun lalu filmpun selesai SAAI 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 Musik punk dengan penindasan dan ketidakadilan adalah musuh abadi Bayi tukang cuang keoket CS CS ku Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai Saya berserta jajaran berandal malam kembali Pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya yeah 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 Sub indo by broth3rmax